Intro Dalam rangka memeriahkan Hut Republik Indonesia ke-73, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi membuka perlombaan bola voli antar personil sejajaran Polres Asahan yang dilaksanakan di lapangan tembak Mapolres Asahan. Dalam arahannya, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi mengharapkan kepada personil yang bertanding, kegiatan ini adalah hanya untuk memeriahkan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, sekaligus merupakan ajang silaturahmi dan menjalin keakrapan antar personil di sejajaran Polres Asahan. Pada pertandingan bola voli ini, sebanyak 16 tim voli yang terbagi dari 9 polsek, diantaranya di Ketibagian atau Satuan, personil polsek dan PNS sejajaran Polres Asahan. Selain pertandingan bola voli, Panitia juga rencananya akan memperlombakan panjat pinang pada 17 Agustus 2018 yang akan mendatang. Pembukaan pertandingan bola voli ditandai dengan pemukulan bola pertama oleh Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi. Pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan pembukaan poli bol dalam rangka Hut RI ke-73. Benar ya, 73? Ya. Tentunya ini tidak lain, tidak bukan untuk hiburan. Jadi rekan-rekan sekalian harus dilaksanakan dengan enjoy, dilaksanakan dengan happy, sehingga olahraga ini selain kita menyehatkan tubuh kita, untuk juga menghibur kita. Setuju? Ya. Ya, apel selesai. Panitia silahkan diapel alih. Sekarang benar, bisa dijelaskan kegiatan apa nih benar? Jadi kegiatan ini kita laksanakan untuk memperlihatin hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Jadi Polres Asahan meramaikan hari kemerdekaan ini dengan melaksanakan pertandingan bola poli. Berapa polsek ya itu? Kalau untuk polsek ada 9 polsek jajaran, kemudian ditambah dengan bak, sat yang ada di polres. Total 16 tim. Selain polnya ada kegiatan lain? Kegiatan lain ada, namun untuk pelaksanaannya masing-masing polsek ada melaksanakan, kemudian untuk polres sendiri nanti pada hari H mungkin akan mengadakan panjat pinang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Nyiputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!